Bandung menjawab pada hari ini, ini spesial sekali tempatnya loh ya, ini berada di titik nol kota Bandung. Kadang banyak sekali orang Bandung sering lewat jalan ini tapi ini ternyata ini titik nolnya kota Bandung. Ini di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan seperti biasa ini di Bandung menjawab, kita selalu membahas dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan sangat spesial sekali nih. Karena di edisi kali ini kita kedatangan ketiga narasumber yang luar biasa tentunya bakal membahas terkait Asia Afrika Festival 2024 di kota Bandung. Jadi biar tidak menegangkan ini boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Waduh, ini Alhamdulillah kita sudah bersama Bapak kita nih, udah hadir di sini juga ada PJ Wali Kota Bandung. Selamat siang Bapak Bambang. Waduh, Pak Wali, saya Pak Wali. Ujian, Pak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Wali, bentar, Harisma penasaran nih sebelum lanjut pembahasan mengenai Asia Afrika Festival, ini kadang tadi hari sampai debat sama teman-teman, ini tekereta atau setung? 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 Oh iya, soalnya tadi tuh banyak yang nanya, ini tekereta atau setung ya, ternyata jadi setung ya Pak Wali ini, Pak? Setung zaman tahun 1800-an gitu. Oh, benten kan? Tuh kan? Iya, 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 oh ternyata setung tuh ya, tadi udah clear, tadi kita sempat membahas Pak Wali di sini, tekereta atau setung? Tapi selain ada peluwi wali kota Bandung, harus juga mau menyapa, ini ada Bapak kita juga biasanya sering nyanyi nih, Bapak yang satu ini mah ya. Ini ada kadis butar kota Bandung, ada Pak Arief. Assalamualaikum Pak Arief, sehat Pak Arief. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ini sebut apa Pak Arief? Iya kan untuk Asia Afrika Festival, udah menyiapkan dari sekarang ya. Terus juga Haris mau menyapa, ini juga namanya sama nih Pak Arief ya. Sama? Betul, dari Ketua Badan Promosi dan Pariwisata Kota Bandung. Pak Arief, sehat juga Pak Arief? Alhamdulillah. Nah, Haris langsung udah mungkin menanya dulu sama Pak Wali nih. Pak Wali, ini kan beberapa minggu lagi festival Asia Afrika bakal diselenggarakan kembali di kota Bandung. Ini tujuannya seperti apa Pak Wali? Kang Ries jadi gini, jadi tahun 1955, ini kan sebuah sejarah. Bagaimana negara-negara Asia Afrika ini membangun sebuah komitmen. Ini kan sejarah. Bagaimana Asia Afrika ini ingin segera loncat dari keterpurukan. Kira-kira begitu ya. Sejarahnya, itu ada di kota Bandung, konvensinya. Nah, bersepakat lah. Pada saat itu ada sebuah deklarasi begitu. Nah, ini untuk dirayakan. Jadi, selain kita memperingati sejarah Asia Afrika, juga bagaimana meningkatkan komitmen, solidaritas antara negara terpuk pada saat itu ya. Yang sekarang menurut saya, ini sudah loncat menjadi sebuah negara yang berkembang. Bahkan akan sedikit maju gitu ya. Nah, kita sebagai generasi penerus tentunya berkewajiban untuk kita bagaimana mengingat sejarah dan kita bagaimana mengisi pembangunan dari semua negara-negara yang ada termasuk di alam negara Asia Afrika. Tahun sekarang, tahun 2024 ini, peringatan yang ke-69. Dan tentunya, peringatan yang ke-69 ini harus bisa menjadi sebuah kebanggaan buat warga kota Bandung khususnya, buat internasional Asia Afrika pada umumnya, dan juga tentunya ini adalah kebanggaan nasional. Karena sejarah Asia Afrika ini adalah sejarah nasional dan bahkan sejarah internasional. Itu esensi atau filosofisnya, Kak Haris. Betul, betul. Jadi penuh dengan sejarah ini ya Pak Wali ya. Tapi kenapa Pak Wali dari Pemkot Bandung memutuskan, iya lah, untuk tahun ini kita ramaikan lagi, kita gebiarkan lagi Asia Afrika ini, itu seperti apa tuh awal mulanya Pak Wali? Nggak kan, jadi sebetulnya gini. Setiap tahun itu kita peringati Asia Afrika Festival. Tetapi untuk tahun 2024 ini, kita ingin lebih meriah. Kenapa? Karena kita punya keinginan bahwa konferensi apa, peringatan Asia Afrika Festival ini bukan hanya saja kita mengenang sejarah. Tetapi ini adalah sebuah destinasi yang memang bisa dibanggakan oleh warga kota Bandung dan juga bisa membanggakan nasional. Mementum besar. Kenapa lagi? Karena kota Bandung terlalu banyak potensinya gitu ya, untuk dijadikan tujuan destinasi. Mereka ranya tahun 2024 kita integrasikan dengan yang namanya Asia Afrika Corner. Bersama waktunya tanggal 6 dan tanggal 7 Juli ya? Iya, tanggal 7 Juli. Kira-kira sekitar 2 minggu, efektif 3 minggu ya? Efektifnya 3 minggu lagi. Betul. Saya dibantu tentunya oleh Miss Budpar, dibantu juga oleh Ketua Panitia, pelaksana, dan juga semua perangkat daerah yang ada di kota Bandung. Dan semua stakeholders yang ada di kota Bandung. Jadi ini bukan hajatnya personal, bukan hajatnya perangkat daerah, tetapi ini adalah hajatnya pemerintah kota dan juga hajatnya internasional Asia Afrika. Iya, sekiranya gitu. Benar ya. Udah gak sabar berarti ini warga Bandung juga ya. Karena berkaca dari tahun kemarin kan itu juga rame ya tahun kemarin. Apalagi sekarang insya Allah mau dikemasnya benar-benar, gak tau nih, hari sebenarnya dulu sama Pak Arief. Pak Arief, boleh sedikit bocoran gak dikemasnya apa sih yang membedakan Asia Afrika di tahun 2023 kemarin sama sekarang? Apa tuh Pak Arief dari disput, Pak? Ya, gini Kak Arief, tadi yang sampaikan Pak B.J. Wali Kota bahwa memang ini menjadi event tahunan. Asia Afrika ini event tahunan di mana pasca COVID kemarin kita mengadakan di tahun 2023. Dan Alhamdulillah tadi Kak Arief sampaikan sukses. Nah, tentunya di 2024 ini beliau, Pak B.J. Wali Kota begitu semangatnya tinggi sama dengan kami semua. Bagaimana antusiasnya untuk bisa di 2024 ini lebih kebiar lagi. Dan kita juga kalau tahun lalu hanya satu hari, di hari Sabtu saja. Tapi kalau sekarang ini dua hari. Jadi ada Asia Afrika Kornernya. Nah, tentunya di sana kita bisa mengangkat potensi-potensi lain yang tentunya tidak hanya kaitan dengan PAWE-nya saja. Dari berbagai delegasi dan termasuk juga berbagai daerah. Banyak yang juga ingin ikut tampil di dalam PAWE Asia Afrika ini. Tapi juga ada Asia Afrika Korner. Di mana potensi-potensi apakah itu kita ini kan terkenal fashion-nya juga. Selain kuliner, itu kan. Jadi banyak hal di tahun ini yang mudah-mudahan ini akan lebih gebiar lagi. Karena juga kita mempersiapkan tahun depan itu Asia Afrika yang ke-70 tahun. Jadi ini kelihatannya ini momen-momen untuk kita gaspol di tahun depan 2025. Karena tentunya pelibatan dengan pemerintah nasional, pusat juga ini akan terjadi. Dan saat ini pun sebetulnya kegiatan kita ini ada keterlibatan juga pihak Kemenlu, Kementerian Luar Negeri karena mendatangkan delegasi-delegasi Asia Afrika. Sampai saat per hari ini sudah ada 18 delegasi-delegasi Asia Afrika. Dan kita masih buka sampai tanggal 15 bulan ini. Dan tentunya juga ternyata teman-teman dari daerah juga banyak yang daftar. Seperti tahun yang lalu ada dari Tuban. Tuban juga hadir Pak 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 J. Nah ini kelihatannya juga kemarin ada beberapa juga daerah yang ikut bergabung. Karena mungkin buat mereka juga momen untuk bisa memperkenalkan potensi-potensi daerahnya di depan para delegasi-delegasi Asia Afrika. Itu kan harus. Benar ya yang tadi kata Pak Wali sama Pak Arief sampaikan. Ini bukan hajat warga kota Bandung sebenarnya Asia Afrika mah ya. Pak Arief mau nanya juga nih sama badan promosi dan pariwisata kota Bandung. Pak Arief juga nih. Pak Arief sejauh ini dari badan promosi pariwisata kota Bandung sudah menyiapkan apa? Dan sejauh ini kan kata Pak Arief disemputar delegasi-delegasi udah 18 yang daftar ya. Ini nggak menutup kemungkinan nanti bertambah lagi. Seperti apa tuh Pak Arief? Siap. Jadi sedikit cerita dulu aja Pak Arief ya. Ini tahun kedua saya untuk dipilih menjadi ketua pelaksanaan Asia Afrika Festival. Jadi tahun kemarin selalu Pak Arief juga? Betul. Oh ya 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 ya. Namun sedikit cerita bahwa Asia Afrika Festival ini dicanangkan atau dimulai itu pada tahun 2015. Itu pada saat pelaksanaan Asia Afrika Conference ke-60. Jadi tahun 2015 setiap tahun kita selalu mengadakan Asia Afrika Festival. Namun tetap sempat vakum karena pandemi. Pada saat COVID-nya. Mulainya itu yang benar-benar event terbesarnya Asia Afrika Festival itu 2023 tahun kemarin. Yang kita sebetulnya was-was karena masih posisinya antara pandemi atau tidak, pandemi atau tidak. Namun setelah pelaksanaan tersebut, alhamdulillah ternyata pandemi masyarakat kota Bandung ini kita catat hampir dengan 3.700 warga yang berhubung pada saat itu. Nah berkesempatan mengambil 2024 ini, berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Makanya yang tahun 2024 ini agak spesial, agak spesial. Biasanya satu hari eventnya, ini dua hari. Sekarang apa dua hari berarti? Dua hari, tanggal 6 dan tanggal 7 Juli. Tapi tanggal 6-nya karnavalnya saja. Karnavalnya di tanggal 6? Tanggal 6. Tanggal 7-nya ada sebuah bazar lah, bazar untuk masyarakat semua. Ini, kenapa saya bilang animenya luar biasa? Karena per hari ini, kita membuka untuk volunteer. Volunteer itu adalah teman-teman masyarakat umum yang mau bergabung dengan Asia Afrika Festival. Baik menjadi kebersihan, baik membantu semua penyitia. Itu sudah mencapai 4.000 orang yang mendaftar untuk menjadi volunteer-nya Asia Afrika Festival. Sudah 4.000, sudah 4.000. Padahal saya cuma menyebutkan 1.500. Yang sisanya boleh dikembangkan nanti kita akan pikirkan. Tapi bagaimanapun juga ini seberarti menjadikan sebuah titik baliknya bahwa kota Bandung ini memiliki sebuah event mengetarufi internasional. Sehingga 2024 ini persiapannya lebih matang, lebih jauh hari lagi. Kalau tahun kemarin mah hanya 1-2 bulan, yang sekarang dari 4 bulan kita sudah mempersiapannya semoga 2024 ini Asia Afrika Festival dan menuju ke Asia Afrika Penfes ke-70. Kita hanya harus maksimal. Karena itu luar biasa dikumpulkan pemerintah kota Bandung lebih sebentar kepada bidang promosi. Yang terjadi sebenarnya bidang promosi dalam lingkup Asia Afrika Festival juga punya tiga tagar kan. Tiga tagar ini yang kita lagi canangkan untuk kota Bandung. Yang pertama, Kemalkun. Yang kedua, Gaskun. Yang terakhir, Rane Kun. Wah, eh tadi apa? Boleh Pak Arief? Boleh apa-apa deh? Kenalkun. Kenalkun. Kedua, Rame Kun. Rame Kun. Gaskun. Gaskun. Wow, luar biasa ya. Wah, ini mah semuanya ketiga bapak-bapak disini antusias sekali kayaknya ya. Saya harus antusiasi. Karena saya bertanggung jawab untuk mendatangkan ke kota Bandung yang setahun-setahun. Betul. Tapi minta, harusnya Pak Wali sama Pak Kadis nanti diduetkan suruh nyanyi nanti ya. Kalau Pak Wali sama Pak Kadis, nyanyi. Kalau saya dengan Pak Kadis, dapat berang satu. Arief-Arief. Arief. Oh, ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi sudah mempersiapkan lah ya dari badan keluar sih. Dalam Allah kami sudah mencapai 80% persiapan untuk tengah umam. Tinggal gas keing, Tarif. Tinggal gas keing. Tinggal gas keing. Nah, mungkin Arief ijin ya sama Pak Wali. Pak Wali, dengan diadakannya festival nanti di bulan Juni ini di Asia Afrika, yang diharapkan dari Pemkot Bandung untuk keuntungan warga Bandung, seperti apa sih Pak Wali? Gini Kak Wali, Bandung ini kan dari awal kita sudah merencanakan dan sudah dilegitimasi bahwa Bandung lokomotifnya itu adalah pariwisata. Jadi apapun potensi yang ada ini sebetulnya memang bisa di-direct menjadi potensi pariwisata yang tentunya ini bisa mendatangkan ekonomi bisa tumbuh di sana. Kira-kira begitu ya. Oleh karenanya, dalam konteks hari jadi kota Bandung yang ke-214 di tahun 2024 ini, semua aktivitas kita banyak sekali ini dirangkaikan dengan hari jadi kota Bandung termasuk diantaranya adalah Asia Afrika Festival. Tadi ditanya juga oleh Kak Haris, ini kenapa kok beda dengan yang tahun lalu? Salah satu contohnya aja misalkan, kita ajak semua, sebagian dari kelompok masyarakat kita, ternyata kan animenya begitu tinggi. Contoh aja misalkan, konkret untuk yang volunteer tadi, yang kita alokasikan cuma 1.500 orang gitu. Ternyata kan luar biasa. Artinya bahwa ekspektasinya begitu tinggi dari warga masyarakat Bandung. Oleh karenanya tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita semua ingin menghadirkan Asia Afrika Festival yang merupakan rangkaian dari hari jadi. Kota Bandung ini harus meheboh aja. Harus meheboh. Dampaknya apa? Tentunya dampaknya ini pasti manakala kita buat heboh. Orang pengen tahu banyak. Artinya kunjungan pasti akan banyak ke kita. Bagaimana caranya kunjungan bisa dapat di kita? Berarti kita harus hadirkan yang spektakuler. Spektakuler. Jadi saya punya harapan besar. Warga kota Bandung, semua stakeholder yang ada di kota Bandung ini mendukung penuh. Untuk bisa hadirnya Asia Afrika Festival dan diintegrasikan dengan Asia Afrika Corner ini yang merupakan satu kesatuan. Menjadi sesuatu yang spektakuler. Oleh karena itu. Harus menjadi yang spektakuler ya di tahun 2024 ini ya. Karena ini mah momen kita ya Pak Wali ya. Tapi kalau dari Disbutpar nih Pak Riff mungkin ada targetnya sih dari Disbutpar sendiri untuk pariwisata kota Bandung ketika Festival Asia Afrika ini berjalan? Ya tentunya ini sedikit cerita. 2023 itu target Disbutpar itu di 6,5. Kunjungan wisata itu 6,5 juta. Tapi ternyata 2023 itu lewat. Kita lebih dari target 7,7 juta. Nah sehingga saya berharap di 2024 ini akan lebih dari itu. Akan lebih dari 7,7 juta yang hadir wisatawan ke kota Bandung. Itu Kak Riff. Wah jadi apalagi nanti kayak hotel-hotel. Kan kebayang ya Pak Wali ya pasti penuh ya hotel-hotel. Terus juga Pak pokoknya sekeliling ini apalagi itu udah pasti penuh banget dengan bookingan-bookingan pariwisata yang ada dari luar kota Bandung bahkan. Dan Pak Wali melihat ini gimana Pak Wali? Ada ini yang Haris. Barusan sebelum kita podcast aja seperti ini kita rapat koordinasi. Konsolidasi dengan beberapa perangkat daerah terkait. Pasti akan terjadi kewacatan. Pasti. Kemudian bagaimana cara mengurahnya? Ini tentunya harus kita antisipasi. Salah satu alternatifnya adalah rekayasa lintas. Salah satu alternatif. Salah satu alternatif yang lain lagi. Kita siapkan kantong-kantong parkir. Saya yakin betul bahwasannya ekspektasi warga kota Bandung untuk bisa melihat. Ini juga punya keterbatasan. Kita akan mencoba mengupayakan bagaimana kawan-kawan atau masyarakat kota Bandung yang jangkauannya terlalu jauh. Itu kita berikan sarana dan prasarana melalui live streaming misalkan. Nah. Ini salah satu di antaranya. Jadi kita menginginkan semua bahwa Asia Afrika Festival maupun Asia Afrika Corner itu adalah kebanggaan warga kota Bandung. Dan warga kota Bandung itu berhak untuk tahu. Satu di antaranya kita memanfaatkan transformasi digital. Itu. Tuh. Jadi yang kebagian langsung nonton ke sini karena wah ini udah pandai bisa misalkan bisa live streaming. Betul. Nah untuk rekayasa lalu lintas mah Pak Asep siap ya? Siap. Pak Asep siap ya Pak Asep. Dari di isi ya. Ya biasa untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Nah harus menanya nih sama Pak Asep bagian promosi. Sejauh ini promosi atau sosialisasi apa nih Pak Asep yang sudah digencarkan atau lewat media sosial atau lewat apapun itu seperti apa nih? Siap. Jadi kebetulan kan saya juga menjabat sebagai Ketua Rium Priangan. Ketua Rium Priangan ini asosiasi perhotelan bintang 3 sampai bintang 5 kota Bandung. Nah video-video yang sudah kita bikin lalu informasi yang sudah kita bikin ini sudah mulai kita belas ke semua hotel supaya sudah menjadi media awal untuk mereka mengetahuinya. Instagram sudah berjalan semuanya lalu sosial media yang lainnya juga sudah mulai berjalan dan mulai hari ini kelihatannya akan lebih masif lagi promosinya agar dibuat Asia Afrika Festival ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh bukan masyarakat kota Bandung saja ya. Berarti kan internasional nih. Ini untuk datang kota Bandung menyaksikan perkhidmatan sebuah event yang sekarang terkenal Asia Afrika Festival 2020. Wah keren deh wah. Boleh tepuk tangan dulu dong Pak Ibu ini keren pisan ya. Tapi tegang. Tapi tegang. Tapi tegang benar. Tapi Pak Wali ini kan yang bukan hanya dari luar negeri aja dari Asia Afrika itu ya. Bahkan yang tahun kemarin harus lihat Pak Arief banyak provinsi-provinsi lain itu memunculkan kebudayaannya masing-masing gitu. Nah kalau di kota Bandung sendiri nanti apa Pak Wali atau Pak Arief yang akan dimunculkan lebih ke apanya nih? Budok ayahnya atau kulinernya atau semuanya? Iya semuanya. Di Bandung semuanya ada. Jadi kata lain Bandung palu gada. Apa yang lu malu gue ada gitu. Wah. Jadi artinya bahwa tentu budaya yang juga tradisional kita akan kita tampilkan. Lalu juga memang kulinernya juga. Kita memang sudah mendunia kan. Kita kalau tidak salah rate ke 10 lah di internasional. Dan ini juga menjadi menarik ketika teman-teman kabupaten kota lain-lain di Indonesia ingin bergabung. Jadi kelihatannya yang sudah konfirm memang dua yang akan menyusul ini agak banyak lagi nih. Kita lihat nanti sampai tanggal 15 Juni ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan apakah nanti akan kita masih ada yang mau bergabung masih kita buka atau tidaknya. Kita lihat nanti rangkaiannya berapa. Banyak nanti. Tapi mungkin masih banyak yang bertambah. Itu harus diantisipasi Pak Harim. Tapi Pak Wali kan sudah sering tiap tahunnya lihat peringatan Asia Afrika ini. Yang paling dikenang sama Pak Wali dari mungkin zaman Pak Wali dulu. Mas ABG sekarang juga masih ABG gitu ya. Cuma apa sih yang dikenang dari Asia Afrika ini Pak Wali? Yang pasti kalau buat saya dulu waktu masih kecil gitu kan. Banyak sekali orang-orang luar dari Indonesia itu datang. Orang negro, orang bule begitu kan ya. Nah ini kalau lihat dari yang tahun 2004 kalau kita sandingkan begitu ya. Dari 27 negara sudah ada 19 per hari ini ya. 19 negara sudah mendatarkan akan hadir. Dan saya yakin betul ini bisa bertambah gitu ya. Oleh karena salah satu di antaranya begitu kan ya. Saya belum menjawab pertanyaan tadi Kang Harim. Oleh karena salah satu di antaranya adalah bagaimana kita mempublikasikan itu secara masif. Jadi sudah mulai nih. Pasca dari kita podcast, ini sangat masif nih publikasinya. Bukan hanya saja di media sosial. Tetapi di media luar, ruang luar juga. Ini kita akan masifkan begitu juga dengan teman-teman perhotelan. Begitu di sini perhotelan. Teman-teman dari asosiasi travel begitu kan ya. Ini kita akan masifkan semua. Nah yang dikenang adalah bagaimana deklarasi Asia Afrika. Buat saya, buat saya pribadi. Saya pikir yang lain pun juga akan mengenang itu. Wah gitu ya. Iya, iya. Nah benernya jadi banyak yang dikenang mungkin dari awal dulu waktu SD, waktu SMP, lanjut lagi sampai sekarang. Jadi orang nomor satu di kota Bandung banyak kenangan dari Asia Afrika ini. Nah kalau dari Pak Arief, Pak Arief kan punya kenangan juga. Masalah Asia Afrika ini nih. Apalagi sekarang langsung dipunjuk menjadi ketua promosinya nih. Ini gimana tuh Pak Arief? Kalau berkenang pasti berkenang. Karena kalau dulu saya cuma melihat bagaimana Pak Wai budaya, bagaimana Pak Wai dari 2012-2012 negeri, 2023 menjadi kenanganan terindah yang tidak pernah terlupakan. Karena saya tetap menjalankan dulu pada saat tahun ini tersebut. Tadi menyambung yang saya sampaikan oleh Pak Wai, tahun kemarin itu confirm 17 negara yang hadir, tahun ini sudah 19, jadi sudah ada kenaikan nih. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Ini yang sudah tadi Pak Ades Umar sampaikan, sehingga benar-benar tahun ini benar-benar yang meriah. Kenapa? Karena emang kita pengen, karena ini merupakan menjadi satu untayan. Untayan event untuk menuju ke hal yang jadi kota Bandung. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi pokoknya bakal spesial sekali di 2024 ini lah ya. Spesial, optimis. Optimis ya. Tapi Haris izin ya, mau nanya sama Pak Arief, disputer, ini mungkin wariswa ini boleh di-spoiler sedikit aja. Yang membedakan di tahun 2023 sama di 2024 ini bakal ada apanya? Boleh nggak Pak Arief? Ada apa sekarang di tahun ini? Yang pertama, yang pasti dua hari. Dua hari ya, Pak ya. Karena kan ada sesuatu yang menarik di dua hari itu. Yang berbeda. Tahun lalu tidak ada kan? Nah, tentunya ini karnaval ini akan bertambah tadi jumlah dari delegasi maupun dari teman-teman kabupaten kota. Nah, ini juga yang menarik nanti di corner-nya juga. Jadi, tidak hanya karnaval, kita ada perform juga. Perform di stage, seperti itu. Ditambah nanti di, apa namanya, di Asia Brino Corner Jalan Soekarno nanti. Karena ini juga akan melibatkan kelihatannya, apa tuh, kalau koki itu namanya, ini shape-shape. Nah, ini shape-shape yang tentunya shape-shape yang mendunia lah. Mereka akan bisa menampilkan, tentunya ada makanan yang berbuah si Afrika-nya juga, termasuk juga potensi kota Bandung lah. Karena bagaimanapun juga kuliner kota Bandung ini, tidak kalah, mendunia. Betul. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi mendunia ini salah se-afrika ya. Tapi, itu nih Pak Wali, ini bagaimana sih festival ini bisa berdampak positif, terutama untuk keluarga Bandung. Dari pemerintah sendiri seperti apa, nih? Sebelum jawab itu, kita punya cita-cita, saya punya cita-cita. Bagaimana rasanya, cilok kita itu bisa mendunia? Tapi, nanti aja ya. Cilok jadi mendunia, gitu kan, ya. Nah, yang pasti bahwa, tadi pertanyaan apa? Dampak positif, nih Pak Wali, untuk keluarga Bandung sendiri. Jadi, pasti gini, yang pasti kalau misalkan kunjungan wisata yang begitu banyak pada kita, ekonomi bakalan banyak berputar di kita dengan event Asia Afrika Festival dan Asia Afrika Corner. Tentunya, ini salah satu yang bisa membanggakan. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu diantara merupakan pendapatan asli daerah dari pemerintah kota. Buat apa? Ya, buat mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, tidak salah kalau misalkan kita bisa menghadirkan, tahu untuk siapa? Ya, untuk kembali lagi kepada warga kota Bandung. Betul. Tadi kata Pak Walimah, jadi kayak Cilok, kebiar mendunia, sebelah, terus apa? Bandros. Nah, ini bisa mendunia, minimal Pak Arif, ya? Cireng. Cireng. Minimal dikenal di Asia Afrika, gitu. Nah, mungkin dari Pak Arif, bagian promosi sendiri, harapannya apa sih Pak Arif dengan festival Asia Afrika 2024 ini? Nah, sebenarnya ini menambah juga dari Pak Wanging, enggak. Jadi, karena event Sabtu dan Minggu ini bertepatan di Jalan Asia Afrika, lalu, ini sepilu sedikit yang lainnya ya, karena kota Bandung sendiri sudah memiliki event-event yang luar biasa sekali. Salah satunya adalah Berada Beken. Wih. Kedua, ada Rengkong. Nah, ini kan Sabtu Minggu. Meskipun nanti, ya Pak Kadis Hub yang masalah kemacetannya itu membeda masalahnya. Bagi yang tak aset, ya? Bagi yang tak aset. Wih, tapi jangan kita. Jangan kita. Nah, momen ini kan merupakan menjadi sebuah media promosi yang masif besar sekali. Karena yang kita harapkan Asia Afrika Festival karena tarafnya internasional, bukan hanya warga kota Bandung yang datang. Otomatiknya warga kota Bandung akan hadir. Karena melihat karnaval, tapi yang dari luar Bandung akan hadir sekaligus melihat bahwa Bandung itu bukan hanya kuliner yang di tempat-tempat di lain. Tapi kita punya event yang sudah biasa, berada Rengkong, wow, itu menurut saya sebuah momen yang yang terkoneksi oleh event, tapi semuanya jadi masif untuk kota Bandung. Maksudnya kan otomatiknya betul kata Pak Wali. Bayarah akan naik. Tingkat kegemiraan masyarakat kota Bandungnya akan meningkat. Kan gitu. Betul. Dan keumpulan kota Bandung tidak akan membosankan karena Bandung akan membuat kangen ke Bandung. Kangen ke Bandung. Itu kan. Karena setiap minggu akan ada event-event berbeda dari di Super Kota Malam juga. Betul. Jadi ya mudah-mudahan event yang kita buat ini menjadi merupakan titik baliknya menyebabkan para wisata para wisata kota Bandung meningkat. Betul. Apalagi kemarin kan pas COVID sempat menurun Pak Wali. Dengan adanya ini bisa meningkat lagi hindeks kebahagiaan. Gaskun. Gaskun ya Pak Wali. Sebelum ke Pak Wali, Pak Arief, harapannya apa dari disput pari kota Bandung dengan adanya Asia Afrika Persibali ini Pak Arief? Ya tentunya ingin mudah-mudahan wisatawan yang datang ke Bandung meningkat ya. Tidak hanya wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara juga banyak hadir ke kota Bandung itu harapan saya. Betul. Dan boleh dipromosikan sekali lagi sebelum harus nanti ke Pak Wali. Kenapa warga Bandung harus datang dan menyambut Asia Afrika Festival ini? Pak Kadis. Yang pasti kalau nggak datang di acara Asia Afrika Festival bukan rugi lagi Pak Wali. Gue nyesal. Karena momen ini juga yang tentunya bisa betul-betul memberikan kebahagiaan buat kita semua dan tentunya juga selain tadi yang sampaikan Pak Wali untuk pemerintah maksudnya adanya pendapatan sejarah naik juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga naik. Tapi harapan saya mudah-mudahan seluruh wisatawan Nusantara atau macanegara untuk hadir ke kota Bandung di acara Asia Afrika Festival kalau tidak hadir nanti menyesal. Terima kasih. Tapi Pak Arief sama Pak Wali sudah menyiapkan nanti bakal performa apa? Sudah latihan berapa lagi? Sudah. Saya sudah latihan melihat dengan beliau di tempatnya Pak Arief. Wah di mulut ya. Nah terakhir nih dari Pak Wali Pak Wali kenapa warga Bandung harus datang ke Asia Afrika ini dan kenapa harus menyambut dengan sukacita di tahun 2024 ini? Kang Haris tugasnya pemerintah itu bagaimana warga masyarakatnya itu bahagia dan bagaimana warga masyarakatnya bisa bangga berpenduduk di Kota Bandung berpenduduk di Kota Bandung oleh karenanya Asia Afrika Festival adalah salah satu yang bisa membanggakan saya yakin betul bisa membanggakan warga Kota Bandung dan ini memberikan dampak luar biasa ya tadi target kunjungan perluan wisatanya yang begitu tinggi begitu kemudian juga sekalian kita mempromote berbagai macam hal yang ada di Kota Bandung selain kita mengenang sejarah tahun 1955 begitu ya sekaligus kita bisa mengenalkan banyak hal ya momentum menurut saya ini halusnya momentum momentum kita bisa mempromosikan berbagai macam hal kepada siapapun bukan hanya saja dari wisatawan mancanegara yang ada di 19 negara tapi semua yang ada di nasional saya rasa ini sayang kalau misalkan ini dimanfaatkan sayang menyesal ya menyesal kalau dimanfaatkan itu Kang Haris dan harapannya dari Pemkot Bandung terakhir apa nih Pak Wali? mari kita sukseskan acara Asia Afrika Festival mari kita buat bangga warga Kota Bandung dan mari kita bahagia bersama-sama itu mari bahagia bersama-sama ya wah sehingga lagi boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini ya terima kasih loh Pak Wali Pak Arief Pak Arief juga nih Pak Arief ini ada dua Pak Arief disebut Pak dan Pak Arief bagian promosi ini terima kasih mudah-mudahan Asia Afrika Festival 2024 sesuai dengan slogannya tadi itu yang pertama apa? Gaskin kenalkin kenalkin ramekin ramekin gaskin wah siap Pak Arief ya siap berat sekali lagi haturnungun loh Pak Wali mudah-mudahan ini bisa menjadi yang tadi kata Pak Arief sampaikan harapan-harapan ini bisa minimal Kota Bandung terdikenal dari segala aspeknya di negara-negara Asia Afrika dan ada ikoniknya Pak apa Pak? terakhir ini saya izin Pak Wali Pak Wali selalu mengirangkan saya bahwa Rief harus membuat sesuatu ikonik baru Kota Bandung namanya dengan perangkat Asia Afrika Festival ini kita menciptakan ikonik Kota Bandung bahwa ini sebuah kampanye Kota Bandung bersinergi dengan talenta kreatif Kota Bandung melahirkan sebuah maha karya kreatif ikonik untuk menciptakan Kota Bandung sebagai kota pariwisata kreatif ikonik pertama di England keren 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 padahal Asia Afrika Festival cuma punya Kota Bandung jadi ini ikoniknya Kota Bandung betul kota-kota lain enggak ada Pak cuman kita ini yang benar-benar bisa menghajatkan nasib Afrika ini sekali lagi Pak Arief hatunuhun pisang Pak Wali hatunuhun Pak Arief disyukur mudah-mudahan semangat masih ada waktu 3 minggu Kedepan ya untuk memantapkan Festival Asia Afrika ini Dan terima kasih juga untuk Wargi Bandu yang sudah menyimak Di Youtube-nya Diskom Info Kota Bandu Nanti sekali lagi di tanggal 6 Dan 7 Juli Harus kita ramaikan Festival Asia Afrika 2024 Dan mungkin Haris mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih